Kedua, mengenai seleksinya barangkali. Kami pendapat sekali, kawan-kawan guru, bapak ibu guru yang sudah mengabdi sekian lama di sekolah, apalagi daerah-daerah terpencil, itu harusnya kita berikan proses yang berbeda. Ini juga sedang kami godok. Karena kalau prosesnya kita lakukan secara rekrutmen yang normatif, dengan setiap tahun kita menurunkan passing grade, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Nah, Pemda mengusulkan sesuai dengan DAO-nya. Tahun ini kita sudah sepakat untuk memberikan ruang kepada Kemdikbud Ristek untuk ikut menentukan formasi. Jadi formasi secara nasional, helikopter view-nya kan, sebetulnya Mas Menteri Nadiem sudah tahu, saya butuh 1 juta gitu. Tetapi karena anggaran di Pemda dianggap tidak cukup, akhirnya hanya separoh yang diusulkan. Dan kami sudah bersurat ke Kementerian Keuangan juga, untuk memberi alokasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Dikbud. Jadi helikopter view-nya secara nasional Dikbud. Walaupun nanti Pemda bilang kami cuma butuh 10, kalau Kemdikbud merasa di situ butuhnya 20, ya 20 ditetapkan sebagai formasinya. Sepanjang anggarannya disetujui oleh Kementerian Keuangan. Dan kalau nggak salah, secara prinsip sudah dapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Jadi formasi itu ada perubahan dari tahun lalu ke tahun 2022. Di mana Kementerian Dikbud itu memberi pendapat tentang kebutuhan formasi. Nah, kedua mengenai seleksinya barangkali. Kami pendapat sekali, ibu, kawan-kawan guru, bapak ibu guru yang sudah mengabdi sekian lama di sekolah, apalagi daerah-daerah terpencil, itu harusnya kita berikan proses yang berbeda. Ini juga sedang kami godok, karena kalau prosesnya kita lakukan secara rekrutmen yang normatif, dengan setiap tahun kita menurunkan passing grade, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Yang ada adalah kualitas guru kita nanti secara nasional turun, karena passing grade-nya kita turunin terus. Jadi kami sedang melihat kemungkinan proses untuk kawan-kawan guru honoreal ini yang berbeda dengan rekrutmen baru. Karena di korporasi biasa itu, orang yang direkrut baru dengan orang yang sudah magang, ya prosesnya barangkali bisa kita bedakan gitu. Nah kami sedang melihat payung hukumnya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam proses seleksinya. Karena memang kalau solusinya hanya dengan menurunkan passing grade dan berharap mereka itu lulus, ternyata selama sekian tahun solusi itu tidak berhasil kita penuhi begitu. Nah, itu terkait dengan guru. Guru adalah pelayanan dasar, prioritas pemerintah, peningkatan SDM. Kami mencurahkan fokus kami untuk mencoba menyelesaikan persoalan ini. Termasuk tenaga kesehatan, karena saat ini kita sedang berada dalam pandemi yang kita belum tahu usainya kapan. Tetapi saya juga tidak mau PHP kepada teman-teman yang pekerjaannya bersifat administratif. Ya, ini juga harus didengar oleh masyarakat umum bahwa, betul kita sudah bekerja lama begitu, tetapi ini masih ada waktu nih dua tahun untuk mencoba meningkatkan keahlian kita, kemampuan kita yang lain. Saya yakin ya, kalau ada niat belajar, insya Allah jalannya ada begitu. Kami pernah punya pengalaman di korporasi untuk melakukan upskilling atau reskilling kepada kawan-kawan yang dianggap tidak punya harapan. Ternyata mereka mempelajari sesuatu yang baru dan skillnya kemudian bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan yang lebih bernilai tambah. Tidak harus di perusahaan yang sama, tidak harus menjadi di ASN, tetapi yang paling penting adalah kita meningkatkan taraf hidup, teman-teman, karena kemampuannya meningkat dari waktu ke waktu. Singkat saja Pak Alex, kalau administratif tadi kita mendengar curahan hati dari mereka yang merupakan tenaga honor. Untuk pekerjaan administratif secara menyeluruh, diperkirakan dengan adanya digitalisasi 4-5 tahun ke depan, itu jumlahnya harusnya negative growth. Kan nggak lucu kita going digital, tapi tenaga administratifnya bertambah. Nah kami harus mapping dulu yang mau pensiun dan lain-lain ya, seperti apa, sebanyak apa yang bisa menampung untuk teman-teman yang ada sekarang ini melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif. Tetapi terlalu dini untuk kami berjanji karena fokus prioriti saat ini adalah kepelayanan dasar. Baik, terima kasih Deputi Bidang SDF. Datanya membengkak terus. Jadi di data ulang kemudian hampir 11 kali lipat membengkak menjadi kembali ke enam ratusan ribu. Karena itu melalui Undang-Undang ASN nomor 5 2014, sebetulnya sudah diatur bahwa ASN itu hanya mengenal PNS dengan P3K. Jadi memang terminologi honorer ini tidak dikenal. Dan setiap tahun kita selalu, setiap kali ada penerimaan ASN, itu selalu memberikan kesempatan pertama kali kepada tenaga honorer untuk ikut seleksi. Jadi bahkan tahun ini pun lebih dari 51 ribuan tenaga honorer yang masih terdata itu ikut seleksi ke ASN 2021. Dan masih ada sekitar empat ratusan ribu lagi, Mbak Tisa. Jadi memang PR kita masih banyak, tapi kita masih punya... Insya Allah kita carikan terus solusinya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu solusinya yang terbaik untuk bangsa. Karena pada saat yang sama ASN diharapkan juga meningkatkan kinerjanya agar lebih profesional, melayani masyarakat, dan lain-lain. Begitu, Mbak Tisa. Alex, ini cukup menarik. Ada 400 ribu lagi yang pada saat ini masih menjadi tenaga honorer, begitu. Tetapi kuota yang bisa ditampung, kalaupun ada seleksi ini berapa? Kemudian masih ada tenaga kesehatan sekitar 4.700an, tenaga penyulur 2.300an. Dan 279 ribu lebih itu adalah tenaga administrasi. Nah, kalau bicara guru, sebetulnya kebutuhan guru kita masih sangat banyak. Kementerian Pendidikan itu tahun ini saja sebetulnya menyatakan kita masih butuh 1 juta guru untuk direkrut. Tetapi pemda-pemda kan mengusulkannya hanya sekitar 500an ribu. Jadi, kami akan terus mendorong dengan teman-teman di Kemdikbud untuk mendapatkan kuota yang lebih banyak lagi di tahun 2022. Nah, persoalannya adalah di tenaga administrasi, Mbak Tisa. Tenaga administrasi ini kan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih sederhana, repetitif, dan ini melalui digitalisasi menuju SPBE, ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, tentu pekerjaan-pekerjaan semacam ini akan terdisrupsi pelan, cepat atau lambat, begitu. Nah, ini PR kita. Tentu kita bersama-sama, nggak bisa hanya Menpan-RB membuat kebijakan, tetapi tenaga honorernya sendiri juga harus berani mempelajari hal-hal baru, ya, meningkatkan kompetensinya, sehingga untuk yang memenuhi kualifikasi bisa jadi ikut seleksi untuk jabatan-jabatan yang lain. Jadi, kami berharap kita semua ikut memperbaiki kualitas ASN bersama-sama, dan on top of itu semua, sebetulnya, kan tidak semua pekerjaan harus dikerjakan oleh aparatur sipil negara, ya. Jadi, ada pekerjaan-pekerjaan yang barangkali memang tidak perlu aparatur sipil negara melakukannya, begitu. Baik, baik. Juta, karena memang honorer sekian lama yang tidak direkut guru. Kalau guru memang faktanya kekurangan guru itu pada ini tahu, Pak, betul. Yang pertama. Yang kedua adalah, saya membaca bahwa ini akan ada perobosan, ya. Jadi, saya berharap bahwa ini akan diselesaikan laponernya di, kalau guru kan tidak bisa ditunda, ya, untuk masa depan. Yang ketiga adalah bahwa memang tadi disebutkan bahwa kebutuhan 1 juta yang mendaftar 500 ribu. Saya kebetulan sudah banyak berkomunikasi dengan berbagai pihak, dengan kepala daerah, dengan Komisi 10, dengan teman-teman. Mengapa ini terjadi? Ya, karena mereka katanya DAU-nya tidak ditingkatkan, jadi mereka kesulitan untuk membayar. Kalau ternyata tidak ada alokasi fisik di dalam hal penggajian. Jadi, problem-problem itu lah Pak Deni lah yang tahu, yang pasti begini. Bahwa kalau memang 1 juta dan 2023, dan kebutuhan guru itu 1 juta sekian, diutamakan mereka yang, jadi bukan hanya yang berusia, tetapi juga yang memiliki pengawaman. Karena ada juga, Pak, yang usianya 35 tahun baru ngajar 2 tahun, gitu kan, karena pindah dari selesai tempat. Itu menjadi prioritas, dan saya kira PGRI sudah melakukan berbagai komunikasi, ya. Kita sama-sama mencari jalan keluar. Tapi memang persoalan guru harus diselesaikan. Saya kira teman-teman, terutama guru negeri, kemarin shock betul, tiba-tiba karena sertifikasi itu 100 persen afirmasi, terus guru-guru kami yang disuasal, ya mohon dikembalikan lah. Dan selanjutnya direkrut dengan kualitas dan pengabdian. Itu kita sangat berharap, dan terutama menghargai yang mereka yang pengabdian yang lama, dan juga di daerah 3T, ya Pak Demi. Jadi, mohon DAU-nya ditambah, gitu, supaya nggak ada alasan untuk tidak didaftarkan semua transformasinya, ya sesuai kebutuhan, kemudian juga memperhatikan kondisi konorer sekolah negeri yang sudah mengadil lama, gitu. Jadi, saya juga ingin sekali dialog dengan Pak Demi of Air, karena dulu kita sebelum pandemi sering berdialog dengan Pak Mempan. Pak Mempan sebelumnya, Pak Cahil juga orangnya sangat baik, ya. Itu untuk menyelesaikan beberapa hal. Jadi, kalau kita mau menguji sebenarnya adalah dua hal syaratnya adalah memberikan kesempatan dengan model sekarang bahwa pendidikan itu adalah terbuka akses belajar, jadi di mana saja maka dedikasi dan komitmen itu yang paling mahasiswa. Kemudian, yang berikutnya adalah perhatian kepada daerah 3T. Jadi, saya harap untuk pendidikan dapat diselesaikan. Kalau nanti sampai 2023, ada terobosan untuk memenuhi kawan-kawan guru yang sudah menghabiskan lama, ya. Pak Demi, boleh kita ngobrol nanti. Oke, baik. Ini komprehensif bahasanya. Selain nanti.